Intro Ya, halo Sobat Medkom, salam sehat selalu. Kembali dalam Crosscheck diskusi akhir pekan medkom.id bersama saya Indra Molana. Di masa pandemi, maka kerja dari rumah, work from home atau belajar dari rumah untuk anak sekolah menjadi pola kegiatan yang tidak bisa dihindarkan. Tapi seringkali, keluhan utama masyarakat adalah kecepatan akses internet di Indonesia yang memang terbatas. Nah sebenarnya ada sebuah solusi untuk meningkatkan kecepatan internet di Indonesia yaitu memperlebar bandwidth atau jalur internet. Inilah salah satu alasan Kementerian Kominfo mempercepat migrasi siaran TV analog ke digital yaitu agar frekuensi TV beralih ke jalur digital untuk dikompres sehingga tersedia jalur yang sangat lebar untuk internet masyarakat yang murah dan cepat. Sayangnya migrasi televisi analog ke digital harus berhenti karena pembahasan erul penyiaran sebagai landasan hukum kebijakan tersebut kembali ditunda hingga tahun depan. Langsung kita Crosscheck pada pagi hari ini bersama dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Kominfo Pak Joni G. Plate. Selamat pagi Pak Joni. Selamat pagi Indra. Selamat pagi semua narasungger yang hebat-hebat di acara pagi ini. Crosscheck. Kita memang melakukan crosscheck ini Pak Menteri. Baik, saya sapa kemudian Ketua KPI Mas Agung Supriyo. Selamat pagi Mas Agung. Selamat pagi semua. Selamat pagi Pak Menteri, Mas Wili, Pak Wirdal, dan Mas Indra. Dari Komisi 1 DPR RI ada Wili Aditya. Bang Wili, selamat pagi. Pagi Bung Indra. Panggi kakak Menteri, Joni Plate yang legendaris, Mas Agung, Pak Mirdal, yang berewoknya semakin pelamboyan. Oke. Baik, lalu ada CEO Media Group, Muhammad Mirdal Akib. Selamat pagi Pak Mirdal. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Menteri. Selamat pagi Pak Mirdal. Kekak Wili, Mas Agung, selamat pagi. Indra, terima kasih undangannya. Baik, kita langsung saja mulai ya tentang bagaimana migrasi TV analog ke digital atau yang seringkali dikenal dengan istilah ASO, analog switch off. Tapi kita bahas dulu mengulai soal penundaan RU penyiaran ini dinilai akan memperlambat lagi langkah Indonesia untuk segera analog switch off atau ASO. Mungkin Pak Menteri bisa Anda gambarkan lagi. Pentingnya migrasi TV analog ke digital ini, Pak Menteri. Iya, baik. Terima kasih Pak Indra, Mas Indra ya. Kakak Wili, Pak Wili yang kota DPR RI, Komisi 1 ya. Pak Agung dari KPI, Pak Mirdal, CEO Media Group, dan kita sekalian. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sangat tertarik sekali dengan judul crosscheck ini, era pandemi saatnya migrasi digital Republik Indonesia RI. Kepada saya judulnya dikasih seperti itu. Mas Indra ya, ini COVID-19 mempunyai sisi lain. Selain sisi medis yang menakutkan banyak orang, atau bahkan secara global, juga dampak non-medis khususnya ekonomi yang mengakibatkan kontraksi ekonomi global, bahkan juga memungkinkan atau terdampak pada kontraksi ekonomi dalam negeri kita, yang saat ini pemerintah, Pak Presiden, sedang berkonsentrasi penuh untuk menjaga agar dampak kontraksi itu ke perekonomian kita minimal. Bisa minimal, bisa dicegah. Tetapi ada sisi lain dari COVID, yaitu justru COVID mendorong akselerasi transformasi digital. Justru COVID mendorong Indonesia dan masyarakat global untuk bergerak masuk ke masyarakat digital atau digital society. Karenanya ada beberapa prasarat yang harus kita siapkan untuk menghantar Indonesia mempercepat masuk di dalam transformasi digital. Salah satu tentu, pasti kita harus menggelar infrastruktur ICT atau teknologi informasi dan komunikasi secara lebih luas, tidak saja backbone, jaringan serat optif ke pita lebar backbone, tetapi juga harus membangun melanjutkannya di middle mile atau back hole sampai ke ke last mile untuk menjangkau di mana masyarakat itu berada. Ini tantangannya besar karena memang secara faktual masih banyak wilayah administratif, desa-desa yang belum ter-cover 4G. Kalau kita ngomong digitalisasi, setidaknya harus ada 4G di situ. Bukan 3G, bukan juga 2G, tapi 4G. Nah, karena apa? Karena coverage, coverage sinyal 4G ternyata belum meng-cover seluruh geospasial kita. Itu yang pertama pasti harus kita lakukan. Yang kedua, ya pasti kita harus menyelesaikan legislasi primer untuk menjadi payung hukum yang kuat, termasuk merevisi beberapa undang-undang, ada undang-undang penyiaran juga di situ, dan beberapa undang lain, dan membuat undang-undang baru yang berhubungan dengan digitalisasi, termasuk di situ RUU, pelindungan data pribadi. Ini yang harus kita perhatikan. Juga kita perlu memperhatikan pemanfaatan spektrum frekuensi, nanti kita berhasil lebih panjang di situ ya, spektrum frekuensi dalam kaitannya dengan digitalisasi broadcasting atau industri pertelevisian kita. Dan yang keempat, pasti kita membutuhkan untuk memastikan ketersediaan sumber daya digital atau digital talent dari studi-studi yang dilakukan, Indonesia dalam 15 tahun depan, membutuhkan setidaknya 9 juta digital talent yang qualified. Itu 9 juta atau rata-rata per tahun itu 600 ribu, bukan pekerjaan yang gampang ini, untuk menghasilkan tenaga-tenaga terampil di situ. Nah kembali ke payung hukum, memang saya menghormati sekali, DPR RI telah mengambil keputusan, nanti dikonfirmasi sama Pak Willy ya, dari Komisi 1 DPR RI, bahwa RUU penyiaran itu sudah di-drop dari Prolegnas 2020 dan akan nanti merangkali masuk di dalam Prolegnas 2021. Tetapi di sisi yang lain, yang terkait dengan digitalisasi pertelevisian, sebenarnya itu sudah ada di sektor pos dan penyiaran di Omnibus Law. Ada sekitar 15 pasal yang terkait dengan Cominfo di sana, ada beberapa pasal yang terkait dengan digitalisasi TV, yang disebut dengan analog switch-off. Satu analog switch-off, yang kedua pemanfaatan infrastruktur, daringan, dan ada beberapa yang lainnya. Jadi pada saat di mana pemerintah menetapkan untuk mempercepat transformasi digital dan menempatkan digitalisasi pertelevisian sebagai hal yang penting, nah payung hukumnya sebenarnya sudah tersedia dan kami berharap proses politik di DPR bisa selesai cepat, sehingga simul case yang sedang berlangsung sekarang, misalnya kita tidak lanjutkan dengan analog switch-off. Dalam periode waktu yang nanti disepakati bersama dengan DPR, kalau dilihat dari usulan pemerintah, itu dua tahun asok, masa asok. Kecuali DPR RI nanti melihat ada urgensi untuk mempercepatnya, saya kira itu bagus sekali untuk kita tetapkan. Karena ini sudah serius. Kita termasuk negara yang sedikit tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Bahkan negara tetangga ya Pak Menteri ya? Ya. Bahkan dengan negara tetangga ya, seperti Malaysia dan Singapura sudah asok ya? Sudah analog switch-off ya? Ya, Eropa sudah satu dekade yang lain, Malaysia-Singapura sudah asok 2019, Thailand itu sudah tahun 2020 ini start dengan asok, Nah, kita belum. Nah, dampak ini cukup besar. Salah satu dampak antar negara adalah apa? Interferensi frekuensi di wilayah perbatasan. Kalau terjadi intervensi frekuensi di wilayah perbatasan antara TV-TV digital negara tetangga dengan TV analog kita, maka tentu ini akan berdampak kepada sengketa perbatasan. Dan itu tidak baik untuk Indonesia. Karena sudah ada komitmen itu ya? Karena sudah kita pernah tergabung dalam ITU ya? Ya, karena ITU telah menetapkan sebetulnya di ITU 2007 sudah disepakati tahapan dari migrasi dari analog ke digital. Dan kita sudah sepakati sebetulnya. Kita dari tahun 2011 itu, proses digitalisasi TV Indonesia ini, yang tidak kunjung selesai, kita harapkan tentu ya, tahun 2020 ini legislasi primernya selesai, dan kita bisa memulai proses digitalisasi. Di samping itu, bukan saja seketa perbatasan, tadi disinggung sama Indra, ada aspek lain ya, kebutuhan frekuensi. Memang digitalisasi atau migrasinya dari analog ke digital akan memberikan dampak. Salah satu dampak adalah tata kelola frekuensi yang lebih baik. Ada yang disebut dengan digital dividend sekitar 112 MHz. Dan ini di frekuensi 700 itu frekuensi, frekuensi emas disebutnya ya, untuk industri telekomunikasi itu frekuensi emas untuk broadband, untuk internet. Kalau itu bisa, maka penatan frekuensi kita menjadi lebih baik, tata kelola frekuensi kita menjadi lebih baik. Bisa menambah ketersediaan bandwidth bagi broadband internet. Nah, sebagai informasi saja, Mas Indra, saat ini Indonesia, kita hanya menggunakan spektrum frekuensi itu sebesar 737 MHz. Dan kalau ada digital dividend 112 MHz, tentu itu cukup signifikan. Tetapi, dari kebutuhan kita sampai tahun 2024, kita masih membutuhkan 1310 MHz frekuensi. Atau kebutuhan total kita itu, 2047 MHz frekuensi. Nah, itu berarti kita, pemerintah saya dalam hal ini ya, harus melakukan farming dan refarming frekuensi, spektrum ya, untuk menata kembali, untuk memenuhi kebutuhan bandwidth kita, dan mempersiapkan kita, Indonesia, untuk menuju era 5G. Ya, yang trialnya sudah dilakukan. Nah, ini penting sekali, karena masyarakat ya, yang saat ini sudah memiliki TV cerdas, tetapi kan belum bisa sepenuhnya. Belum maksimal digunakan ya? Belum bisa sepenuhnya digunakan, belum maksimal. Kalau dari studi Nielsen itu kan menyampaikan, ya masih 69 persen yang digunakan. Itu cukup banyak. Jadi, dari sisi konsumen, perlu kita dorong. Dari sisi manajemen spektrum, sumber daya yang terbatas ini, akan tata keolahannya menjadi lebih efisien. Dari sisi internasional, tentu relasi kita, atau dampak potensi, dampak pertikaian di tingkat regional batas negara, itu bisa kita hindari. Dan masih banyak yang lainnya, termasuk kualitas siaran. Nah, kami meyakini, kenapa ini dimasukkan di Omnibus Law? Karena dampak dari analog ke digitalisasi, itu memberikan daya saing baru bagi, atau darah segar baru bagi industri, untuk kemampuan daya saingnya. Kita tahu sekarang kan sama-sama tahu, bahwa potret industri penyiaran terlalu berubah besar. Dengan munculnya over the top businesses. Over the top business yang bisa menyiarkan siaran, apapun namanya, televisi atau apa, melalui platform. Dengan aturan-aturan, dan kemudahan-kemudahan, serta efisiensi yang ada di sana. Nanti menjadi pesaing dari industri broadcasting, dengan aturan-aturan yang ketat, infrastruktur dan kewajiban deployment CAPEX yang begitu besar, pelibatan sumber daya yang begitu banyak, yang bisa saja, playing field-nya menjadi tidak seimbang. Nah, Kominfo melihat, ini perlu untuk menata kembali, untuk menjaga, saya sebutkan itu sebagai koeksistensi industri-industri mainstream per televisian, dengan over the top business yang masuk sekarang. Jadi ini bukan kepentingan satu-dua kelompok ke unit usaha atau kelompok usaha, tapi ini kepentingan industri broadcasting berhadapan dengan digitalisasi yang saat ini bergerak secara global dan memberikan dampak yang cepat pada Indonesia. Baik. Berkali itu, sudah ada pengantar, Mas Indra. Baik, Pak Menteri. Itu saja sudah bisa menggambarkan kepada kami semua, bahwa ada sisi urgensi sebenarnya dari percepatan digitalisasi nasional ini. Ada beberapa benefit, tadi kalau saya garis bawahi, jika kita segera melakukan analog switch off, gitu ya. Mungkin Bang Willy bisa memberikan gambaran sebenarnya bagaimana dinamika di parlemen, karena kalau kita lihat ASO ini sudah disepakati sejak 2011, seperti kata Pak Menteri tadi. Apa yang menyebabkan kemudian cukup alop sekali sepertinya di parlemen, begitu ya Bang Willy. Apalagi kalau kita lihat terakhir, kan ini di-drop RU penyiaran kita dari Paroleknas 2020 berlanjut ke 2021, meskipun tadi disebutkan ini payung hukumnya bisa saja masuk dalam omnibus law, begitu. Dari sisi urgensi, bagaimana kata Bang Willy melihatnya? Ya, terima kasih Bang Indra. Seperti apa yang ditandaskan oleh Pak Menteri Johnny Plate tadi, bahwasannya perubahan tentu membutuhkan momentum. Tapi momentum saja tidak cukup. Yang kedua adalah kita tentu mengapresiasi bagaimana political will yang luar biasa dari pemerintah Presiden Jokowi, dan kemudian memiliki striker seperti Pak Johnny Plate dalam hal ini mengawal itu. Itu yang perlu harus kita apresiasi. Karena apa? Kalau Bang Indra tadi nanyakan bagaimana dinamikanya di Senayan, memang pada periode sebelumnya itu terjadi suatu hal yang luar biasa. Dinamika yang benar-benar ekstrim. Ketika Panja sudah menyelesaikan pekerjaannya di Komisi I, dan kemudian masuk ke ranah harmonisasi di Balek, di sana kemudian terjadi tarik-menarik yang sangat dalam sekali tentang beberapa isu. Pertama tentang isu bagaimana pengelolaan saluran, yang kedua bagaimana digital dividend, seperti yang dikatakan oleh Pak Menteri tadi, yang ketiga adalah investasi asing, dan jangka waktu pengelolaannya sendiri. Nah, tentu memang ini suatu hal yang kemudian menjadi semacam traumatik tersendiri. Begitu kami melakukan rapat pertama di Komisi I pada masa keanggotaan 2019-2024, ada semacam dialog kami di Komisi dengan Pak Menteri. Saling lempar bola. Kami di Komisi I pengennya, sudah lah Pak Menteri aja yang mengusulkan Undang-Undang Penjaran. Pak Menteri bilang, saya punya banyak PR nih. Ada perlindungan data pribadi, ada yang lain-lain. Udahlah, Komisi I yang bertanggung jawab tetap kembali ke kita. Jadi, ada dialog seperti itu Bung Indra Anam. Akhirnya, kita sepakati itu menjadi hak inisiatif dari DPR yang kemudian panjangnya sudah dibentuk sebenarnya. Tim ahli DPR RI dengan badan keahlian sudah menyusun kembali karena ini bukan carryover. Maka kemudian proses penyusunannya Bung Indra mulai dari awal lagi. Di sini kemudian memang kita mengalami sebuah situasi pandemik gitu. Jadi, ditambah lagi dengan back mind teman-teman yang cukup traumatik dengan priori kemarin gitu. Maka kemudian seolah-olah ini alon-alon gitu. Tapi bukan asal kelakon gitu. Tapi ya landai slowly gitu. gitu maksudnya. Jadi maksudnya bukan alon-alon asal kelakon tapi alon-alon nggak digarap gitu ya? Alon-alon boh neng di wasajawahnya gitu. Jadi, emang kita mengalami handicap seperti itu yang secara faktual terjadi. Nah, jadi Bung Indra kemudian kami kemarin saya kebetulan wakil ketua di badan legislasi selain anggota Komisi 1. Nah, ketika kami melakukan evaluasi prolegnas prioritas 2020 kami memanggil semua pimpinan Komisi dan mempertanyakan kepada mereka satu persatu dua undang-undang yang diusulkan oleh Komisi 1 yang pertama undang-undang penyiaran yang kedua undang-undang keamanan cyber itu tidak bisa diselesaikan sampai bulan Oktober Bung Indra. Maka kemudian atas dasar itu Balek kemudian mengambil inisiatif untuk melakukan bukan drop Bung Indra bukan mengeluarkan tapi merelokasi merelokasi ya bukan eufemisme tapi ini bahasa yang paling tepat dan benar tapi bisa diakinkan itu bukan eufemisme saja ya benar-benar direlokasi ya direlokasi karena apa? khawatirnya tiba-tiba drop lagi tapi jangan khawatir Bung Indra emang Pak Menteri kita ini seorang yang visioner gitu karena ini berkaitan dengan kepentingan nasional saya menyambut baik statement Pak Menteri kemarin bahwasannya urgensinya ini karena apa? kita melihat kebetulan sekarang ada momentum kita untuk keluar dari krisis dan ini yang disampaikan dalam pidato Pak Presiden Jokowi ketika dilantik di Serayan mengatakan bahwasannya dia akan melakukan sebuah terobosan untuk melakukan investasi karena kita harus membangun basis ekonomi yang 7% pertumbuhannya bagaimana kemudian bonus demografi kita nah disini kemudian ASO analog switch off kemudian tadi Pak Menteri mengatakan kita hidup dalam revolusi industri 4.0 dan masyarakat atau society 5.0 gitu maka kemudian industri penyiaran kita sudah mulai bergeser nah disana membutuhkan investasi besar dan ini termaktub di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja UCK jadi saya sampaikan disini Bung Indra ini ada Pak Mirdal CEO Metro TV Media Group jangan kemudian juga menganggap Omnibus Law agak negatif gitu Pak ya mohon kudukan betulnya Pak karena Pak ini banyak sekali kepentingan untuk kemudian kita keluar dari krisis dan kemudian bagaimana keinginan besar dari Pak Jokowi untuk kemudian menggerakkan industri kita kita punya payung hukum disini jadi ada di pasal 60A Bung Indra ini klaster tentang penyiaran itu saya bacakan ada 3 pasal yang luar biasa sebagai sebuah terobosan sehingga kemudian kita gak usah khawatir walaupun kemudian rancangan undang-undang penyiarannya direlokasi ke 2021 tapi kemudian sebagai sebuah payung hukum untuk Pak Menteri Joni Pelate yang visioner ini bisa melakukan terobosan tadi itu ya bukan hanya melakukan terobosan merealisasikan mimpi-mimpi besar presiden itu bisa segera kami kawal bahkan kami yang benar-benar menjadi avant-garde yang terdepan nah ini sebuah situasi krisis ini menimbulkan solidaritas kekompakan kita bersama antara eksekutif dengan legislatif pertama adalah penyelenggaran penyiaran dilaksanakan dengan mengikuti perkembangan teknologi termasuk migrasi penyiaran dari teknologi analog ke teknologi digital ini sudah disebutkan di situ ya sudah disebutkan pasal 1 ayat 60 nah yang kedua adalah ini yang paling penting Pak Menteri yang Pak Menteri sampaikan tadi mungkin juga teman-teman tidak apa di crosscheck medkom bisa menggaris bawah ini adalah ini kita membuat aturan tentang ASO-nya yaitu pemerintah mengatakan 2 tahun nah sekarang kami sedang melakukan penyusunan DIM di semua fraksi dan kemudian dalam diskusi-diskusi yang berkembang dan kemudian beberapa pakar yang kami undang juga kebalik ada kemudian ini sangat mendesak ada beberapa fraksi termasuk fraksi Partai Nasdem Pak Menteri melihat karena ini suatu kemendesakan kalau 2 tahun mungkin bisa kita lebih majukan lagi setahun gitu sebagai sebuah karena harus ada reward dan punishment kita juga harus fair dalam kerangka ini bagaimana kemudian apa namanya industri-industriawan yang sudah berinvestasi di dalam ranah digital ini juga harus kita berikan apresiasi oke kakak Willy boleh saya potong sedikit kakak Willy boleh saya potong sedikit artinya ketika ada kekhawatiran sebelumnya bagaimana mempercepat kita agar analog switch off dengan keuntungan-keuntungan yang banyak tadi dipaparkan oleh Pak Menteri sudah tidak menjadi isu lagi ketika RUU penyiaran yang menjadi payung hukum sebenarnya direlokasi ke tahun depan tidak menjadi isu lagi sekarang karena itu ada di Omnibus Law begitu kita berharap jadi poinnya sama ya poinnya sama ya sama sekali dan ini sebangun dan kita tentu berharap ya paling lambat masa sidang satu lagi masa sidang rancang undang-undang cipta kerja ini akan selesai sehingga Pak Menteri Johnny Plate bisa bekerja berdasarkan payung hukum yang sudah pasti untuk digitalisasi penyiaran kita dan yang paling penting adalah Bung Indra tadi tentu kami di DPR memiliki konsen biar tidak terjadi yang kemudian penipuan publik ini konsen kami bahwasannya sejauh ini beberapa piranti itu sudah digital tapi siarannya masih analog jangan kemudian rame-rame nanti YLKI kemudian asosiasi penonton televisi gitu tentu DPR sebagai representasi dari aspirasi rakyat kepentingan rakyat harus kemudian mencari titik temu dari kepentingan nasional yang sudah disampaikan oleh Pak Menteri tadi dengan aspirasi rakyat disinilah kemudian kami berkepentingan untuk kemudian benar-benar memastikan klaster penyiaran di dalam rancangan undang-undang cipta kerja itu bisa kami selesaikan dengan seksama begitu Bung Indra oke baik mungkin saya minta pendapat dari Komisi Penyiaran Indonesia sekarang Mas Agung tadinya kita mengulas atau membahas hal ini karena ketika ada urgensi untuk analog switch off dengan berbagai keuntungan yang disebutkan oleh Pak Menteri tadi termasuk juga jangan sampai bersinggungan dengan negara tetangga ada konflik terkait dengan penggunaan frekuensi tentu saja karena ini sudah menjadi komitmen bahkan sejak 2007 kalau tidak salah tadi disebut oleh Pak Menteri artinya sekarang sudah tidak menjadi masalahkah menurut Mas Agung ketika payung hukum RUU penyiaran yang direlokasi tahun depan tetap ada penggantinya yaitu di Omnibus Law kira-kira seperti apa Mas Agung Mas Indra selamat pagi untuk netizen dan pemirsa di rumah sebelumnya saya ingin mengomentari terkait dengan di grupnya atau di relokasinya rancangan undang-undang penyiaran awalnya kami optimis sebetulnya ketika RUU ini dibahas dan akan selesai tahun ini karena di dalamnya ada kepentingan KPI terutama di lembagaan KPI yang diperkuat di dalam RUU penyiaran namun kami menghargai usaha dari DPR untuk kemudian merelokasinya pada tahun depan semoga benar Pak Will ya tahun depan itu tuntas RUU penyiaran kira-kira seperti itu nah terkait dengan digitalisasi jadi sebetulnya kita dengan negara tetangga itu punya banyak problem dengan Singapura dan Malaysia sebelum adanya digitalisasi siaran mereka sering luber ke negara kita jadi saya pernah bahkan ke Nunukan itu mereka selalu melihat tayangan-tayangan di Malaysia TV-TV Malaysia karena memang kita tidak terlihat jernih di sana di Batam tidak perlu jauh-jauh Batam Riau juga seperti itu nah ada peristiwa yang menurut saya sangat ironi ya jadi ketika ada pertandingan antara sepak bola Indonesia lawan Malaysia penduduk di daerah perbatasan yang di Indonesia itu justru mendukung sepak bola Malaysia jadi itu ironis sekali ya kenapa karena memang kalau kita lihat dari kontur begitu Malaysia itu lebih tinggi dari Indonesia sehingga mereka cuma butuh tower kecil Indonesia ya lubiar siarannya dan apalagi saya tidak tahu apakah kebijakan Malaysia kemudian menempatkan banyak tower di daerah perbatasan untuk kemudian mempengaruhi masyarakat Indonesia di daerah perbatasan jadi ini memang problem klasik nah Indonesia sebetulnya termasuk pionir ketika mengemukakan mengusulkan di ASEAN Forum tentang digitalisasi jadi Indonesia justru yang pionir dalam kesalahan saya tetapi ironis dong ini ya ketika menjadi pionir justru tetapi kemudian Singapura Malaysia itu lebih dulu dari kita untuk migrasi untuk analog jadi memang betul yang dikatakan oleh Pak Menteri bahwa kalau kita tidak juga migrasi maka mengganggu terutama di daerah perbatasan yang kedua tentunya kalau kita digitalisasi maka di daerah-daerah di daerah perbatasan akan menikmati siaran Indonesia secara lebih jernih jadi proses ideologisasi atau internalisasi terhadap nilai-nilai kebangsaan itu semakin cepat dengan kita menggunakan digitalisasi bahkan sampai ke sana Mas Agung ya dampaknya sampai ke sana ya betul dan memang harus begitu itu fakta yang kita lihat kemudian di daerah-daerah yang tidak ada siaran sama sekali jadi kita harus akui bahwa memang banyak daerah yang belum mendapatkan siaran bahkan dari TPRI belum mendapatkan nah daerah-daerah yang tidak mendapatkan siaran kalau kita melihat internet yang sedemikian cepat begitu maka mereka akan menerima ideologi yang justru tidak ada konternya konter selama ini hanya dari lembaga penyiaran konvensional atau free to air nah kalau tidak ada digitalisasi Anda bisa bayangkan gerakan-gerakan radikal itu tumbuh kita kan sedang berperang terhadap ekstrim kiri dan ekstrim kanan kan seperti itu jadi kalau kita tidak perkuat dengan penyiaran dengan digital maka saya khawatir di beberapa daerah yang tidak ada siarannya itu tumbuh gerakan-gerakan radikal nah ini memang urgensi dari digitalisasi penyiaran nah itu dua hal itu jadi untuk mengimbangi siaran dari negara tetangga dan kemudian menghalangi ideologi-ideologi yang tumbuh di daerah-daerah yang belum ada siaran free to airnya itu dua hal yang penting Mas Indra nah kemudian terkait dengan digitalisasi ini ada perdebatan tentang analog switch off cuma saya ingin tekankan seperti ini sebelum Mas Agung sebelum sebelum lanjutkan Mas Agung mungkin kakak Willy ini harus segera izin dulu meninggalkan diskusi kita sayang sekali tapi tadi penjelasan sudah panjang ada jaminannya 2021 kelar ini ya Omnibus selesai dulu oke satu masa sidang ini insyaallah sekitar bulan Agustus nanti baru kemudian menyusul undang-undang penyiarannya begitu Pak Menteri saya pamit Pak Menteri izin jangan lupa RUU PDP kakak Willy penting sekali juga itu sangat penting Pak Menteri saya yang terus merindukan data pribadi ya oke ya betul oke terima kasih kakak Willy Aditya anggota komisi 1 dan juga wakil dari Balek untuk DPR ini terima kasih kakak Willy Aditya silahkan Mas Agung dilanjutkan jadi analog switch off nanti tergantung kesepakatan antara pemerintah dan DPR namun demikian saya ingin garis bawahi bahwa sosialisasi kepada masyarakat itu harus masif karena sampai sekarang orang masih menganggap digitalisasi penyiaran itu seperti digitalisasi internet jadi mereka masih wah nanti digitalisasi itu youtube atau segala macam padahal yang kita maksud adalah digitalisasi terestrial jadi masyarakat itu belum tahu belum tahu jadi syarat mutlak harus tahu baru mengerti nah tahu dia belum makanya perlu ada sosialisasi yang masif terkait dengan digitalisasi terestrial dan terakhir saya kira ini menarik kalau sosialisasi ini nggak perlu menunggu payung hukumnya dulu nggak perlu karena tren akan ke sana tren digital terestrial itu akan ke sana dan apalagi memiliki sudah mengeluarkan pemerintah 3 tahun 2019 tentang simulitas jadi saya kira kita perlu secara masif kemudian mensosialisasikan tentang digitalisasi ini oke mas Agung saya potong disitu dulu saya ingin minta tanggapan dulu dari CEO Media Group Pak Mirdal kalau dari industri sendiri apakah sudah sangat siap sebenarnya dengan digitalisasi ini sendiri karena jangan-jangan ketika pemerintah sudah sibuk dengan dan DPR sibuk dengan payung hukumnya dan kemudian saran dari Ketua KPI tadi untuk sosialisasi bagaimana industri sendiri terutama untuk Media Group apakah sudah sangat siap dengan digitalisasi switch off maksudnya analog switch off menuju ke digitalisasi televisi ya terima kasih Indra selamat pagi Pak Menteri Pak Agung terima kasih atas kesempatannya jadi senang sekali bisa berbagi disini khususnya membicarakan tentang televisi penyiaran digital jadi flashback sedikit kami sebenarnya dari industri khususnya di Media Group euforia itu paling tinggi itu ada di tahun 2009 di tahun 2009 benar-benar semangat untuk digitalisasi waktu itu tinggi sekali sejak 2009 ya betul kemudian dari Kominfo kemudian mulai membahas ini secara bersama-sama dengan seluruh industri sampai kemudian kita membuat tahun 2010 itu prototipe konsorsium TV digital KTDI jadi itu sebagai siaran percobaan untuk kemudian bagaimana trial error untuk TV digital tahun 2010 dan kemudian tahun 2011 jadi waktu itu periode Pak Tifatul Sembiring sebagai Minkum Info dikeluarkanlah peraturan nomor 22 tahun 2011 tentang penyelenggaraan penyiaran televisi digital jadi pembahasannya itu sudah dari tahun 2009 2010 dan kami TV nasional semua mengikutinya di situ kemudian termasuk blueprint blueprintnya yang disusun waktu itu betul-betul mengacu kepada kesepakatan yang sudah diadakan di ITU Nyeva 2006 Frequency Plan kalau gak salah agreement bahwa disepakati seluruh negara termasuk Asia kalau bisa 2018 itu sudah melakukan analog switch off nah kemudian dibuatlah blueprint dari 2012 sampai 2018 terjadi switch off di 2018 kemudian seluruh Indonesia sudah tercover televisi digital permasalahan kemudian yang timbul saat itu adalah investasi untuk penyelenggaraan infrastruktur itu cukup besar sementara anggaran juga terbatas dan seterusnya maka kemudian ditawarkanlah siapa yang kemudian bisa menyelenggarakan infrastruktur makanya kemudian dibukalah lelang tahun 2012 waktu itu 2011 akhir untuk kemudian penyelenggaraan infrastruktur dan akhirnya terbentuklah penyelenggara infrastruktur multiplexing yang diwajibkan membangun paling akhir selesai itu tahun 2012 jadi kami sendiri di media grup sampai periode 2013 sudah selesai semua sesuai dengan kesepakatan dengan kominfo pembangun infrastruktur multiplexing di 72 titik di seluruh wilayah Indonesia karena memang yang baru dibuka lelangnya itu adalah seluruh Jawa sebagian Sumatera dan sebagian Kalimantan jadi seluruhnya sudah berproses berjalan nah kemudian kalau terjadilah kemudian permasalahan di sisi legalitas dan seterusnya investasi telah kami keluarkan cukup besar dan kemudian 2016 kalau ditanya kesiapannya kapan kami siap kami sudah siap dari tahun 2015 sampai hari ini kami sudah membangun infrastruktur tanah transmisi tower segala macam ini agak berbeda dengan analog kalau analog di satu titik satu wilayah siaran cukup bikin satu tower kalau ini persyaratan yang diberikan oleh pemerintah itu ketar sekali jadi SLA-nya service level agreement-nya itu blank spot-nya hampir cuma bisa 5% kalau gak salah kecil sekali jadi gak boleh ada blank spot hampir tidak boleh ada blank spot begitu ya walhasil karena pilihannya kalau digital itu bukan lagi purem antara jernih sama sekali atau hilang jadi kita membangun beberapa transmisi tambahan di satu wilayah layanan jadi lebih besar secara investasi ini ya sebenarnya investasi tetapi kemudian pemerintah memberikan peluang untuk kemudian pengembalian investasi itu yaitu melalui sisa dari frekuensi yang telah diefisienkan boleh kemudian dikelola disewakan dengan catatan harus ada equal treatment dalam arti kalau saya menyewakan ke tempat saya 10 rupiah di tempat lain pun harus sama 10 rupiah oke itu diaudit secara periodik dengan investasi yang besar dengan kesepakatan yang panjang yaitu 10 tahun kita mulai tapi kemudian tersendat dengan berbagai permasalahan legal itu tidak berhenti di situ sebenarnya kalau kami kita lihat dari sisi teknologi kalau kita ngomong digital itu tidak berdiri sendiri dalam broadcasting itu ada pengerjaan awal raw materialnya ada processingnya ada deliver programnya nah yang kita bahas di sini itu baru deliver programnya jadi kalau kita ngomong digitalisasi tiga aspek itu harus terpenuhi tahun 2015 hampir semua perangkat analog itu sudah tidak tidak dibuat tidak ada lagi jadi kami kemudian tahun 2016 harus meremajakan seluruh peralatan yang ada di studio dan di seluruh sektor yang ada di usaha kami untuk dimigrasikan menjadi digital saya ambil contoh kamera kamera tidak bisa lagi analog kenapa? karena peralatan yang sudah kita beli begitu kita harus ganti dengan analog lagi sudah tidak ada teknologi kalaupun ada kanibal dan cukup mahal sementara teknologi digital jauh lebih murah akhirnya kita migrasi ke digital itu di sisi raw material raw material ya termasuk kaset termasuk dan lain-lain kemudian dari sisi processingnya processingnya mulai dari editing dan segala macam itu pun harus digital juga terubah semua di 2016 nah setelah berubah semua TV pun dirubah di rumah itu juga sudah memakai TV pintar jadi semuanya kemudian bisa menyaksikan dengan kualitas yang digital tetapi ini semua menjadi percuma begitu kemudian delivernya itu masih analog tadi bayangkan Pak Menteri kami 2016 melakukan pembelanjaan capex luar biasa besar untuk migrasi analog ke digital tapi kemudian di rumah menikmatinya masih dengan kualitas analog jadi putus disitu dari 2016 jadi belanja capex itu bukan cuma sekedar belanja capex delivernya transmisinya yang tergantung tapi juga seluruh infrastruktur yang ada di dalam nah alhamdulillah kemudian masuk era OTT dan segala macam jadi kualitas digitalnya bisa dilihat disitu jadi bisa perbandingan ya ada perbandingan yang disini karena tidak melalui transmisi yang kedua jadi kami menyambut baik dari 2009 sampai sekarang 2020 perjalanan sangat panjang untuk industri bagaimana mengikuti migrasi dari sebuah sistem seperti dulu di hitam putih menjadi televisi berwarna kami berharap kemarin waktu ada ASEAN Games itu mungkin bisa dijadikan momentum sebenarnya sama waktu olimpiade dulu di Indonesia TV hitam putih menjadi berwarna kenapa ini penting sekali terkait juga tadi sama dengan perbatasan jadi kami suka mengikuti konferensi yang ada di beberapa tempat termasuk yang tadi Pak Agung sampaikan jadi arus masuk sekarang informasi dari Malaysia dan Singapura itu adalah siaran digital sementara daerah perbatasan itu juga sudah memakai perangkat-perangkat digital seperti TV pintar atau setup boxnya hasil TV-TV kami itu tidak dilihat karena masih analog kualitas yang ada diterima dari TV-TV tetangga nah ini tidak menjadi permasalahan karena berdasarkan data-data berikat yang kami miliki tingkat penetrasi TV kita di situ itu sangat rendah sementara TV-TV dari TV tetangga cukup tinggi jangan lupa kita punya masalah dulu di Sipadan Ligitan waktu referendum karena masyarakat di situ lebih menikmati lebih akses informasi dari negara yang kemudian ini akhirnya mereka lebih merasa sebagai orang warga negara negara tersebut itu dari sisi frekuensi yang sudah kami keluarkan jadi kalau ditanya kesiapannya dari 2015 sebenarnya kami sudah siap dan itu on terus sampai sekarang sayangnya masih analog ya ininya proses penyiarannya oke alhamdulillah dengan perkembangan terakhir kita melihat sudah mulai ada proses-proses ke arah penyelesaian dengan semangat yang diperlihatkan oleh KUMINFO sekarang di bawah Pak Menteri Johnny Plate dan DPR ini kemudian kita gulirkan menjadi sebuah hal karena ini sudah terlambat cukup cukup lewat momentumnya gitu baris investasi kemudian yang berikutnya pengembangan ekosistem media ekosistem media tadi Pak Menteri sampaikan mulai dari over the top mulai dari kabel satelit dan segala macam efisiensi frekuensi sangat diperlukan kemudian pembatasan pemain yang selalu disinggung oleh teman-teman broadcaster yang lainnya kalau pembatasannya kemudian diatur sesuai dengan kelayakan ekonomi di satu wilayah siaran pertanyaannya kemudian adalah masih ada beberapa slot frekuensi yang kemungkinan idle dalam digital itu kami berharap ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengakomodir sistem-sistem lain di luar terestrial jadi kemudian apakah itu bisa dipakai untuk data bisa dipakai untuk kemudian OTT jadi bisa jadi ESP internet service provider bahkan radio dengan perkembangan radio saat ini yang tidak perlu memakai frekuensi yang cukup besar karena kami ada di 72 titik termasuk di daerah-daerah dati 2 akan membazir kalau kemudian cuma TV isinya dan kemudian tidak ada yang menyewa nah yang berikutnya terima kasih sekali kami kemarin mendengar secara langsung konferensi pers dari Pak Menteri dan kami langsung menindaklanjuti insya Allah tanggal 16 Juli besok kita akan meluncurkan pertama satu channel TV digital terestrial yang insya Allah langsung mengudara di 16 titik di seluruh wilayah Indonesia ini wujud dari salah satu kesiapan yang disebutkan tadi Pak Mirdal ya betul jadi kalau kita melihat kemudian tadi kaitkan dengan pandemi pandemi ini kemudian membawa blessing buat kita gitu karena di saat semuanya menurun kami bisa mempersiapkan sebuah platform yang bisa dinikmati insya Allah secara digital di seluruh wilayah Indonesia 16 titik itu mungkin sebagai pengantin kita nantikan 16 Juli itu luar biasa Pak Mirdal tetapi dengan dengan apa namanya tadi sempat direlokasinya kalau bahasanya Bang Willy tadi direlokasinya RU penyiaran ke tahun depan sempat membuat apa dan tanda kutip drop begitu tidak bagi media grup lagi-lagi ditunda lagi begitu atau setelah mendengar Omnibus Law masuk ke Omnibus Law maka jadi optimis lagi Undang-Undang 32 tahun 2002 sebenarnya sudah hampir mengatur semuanya yang belum disitu tentang mungkin kewedangan KPI yang secara luas kemudian TV digital secara lebih eksplisit tapi tahun 2002 itu sudah disebutkan bahwa harus migrasi ke televisi digital nah tapi kemudian adanya peluang untuk tetap bisa hidup dengan masuknya beberapa pasal di Omnibus Law ini juga menjadi angin segar buat kami karena ini bisa menjadi acuan untuk tumbuhnya perkembangan ekosistem media TV digital terestrial ke depan seperti ditentukannya ASO tahun depan itu kita banyak sekali event internasional ada Piala Dunia 2020 ada kemudian yang di Mandalika Grand Prix kemudian jalan dan seterusnya bayangkan kalau kemudian seluruh pusat tertuju ke kita kita siapkan semua infrastruktur tapi kemudian infrastruktur kita masih analog sementara stesen yang datang disini siap dengan untuk deliver secara digital jadi ini menjadi urgent sebenarnya terima kasih oke baik kembali ke Pak Menteri mungkin karena diskusi kita cukup panjang tadi ya tapi mungkin bisa kita berikan kesimpulan tadi mungkin Pak Menteri kira-kira dengan adanya masuknya pasal-pasal tadi di Omnibus Law lalu kemudian apa namanya bisa juga melihat industri media yang kita lihat penjelasan dari Pak Myrdal dari Media Group tadi bahwa sudah siap sejak 2015 bahkan bagaimana kira-kira Pak apakah ada jaminan ini akan menjadi jalan lempang bagi terobosan dari Kementerian Kominfo terkait dengan digitalisasi ini ataukah masih ada kendala melihat dinamika yang pernah diceritakan Bang Willi tadi sempat membuat trauma begitu teman-teman di parlomen baik Mas Indra ya yang pertama itu tentu never is too late ini is a must ini sesuatu yang harus kita lakukan kita sudah tertinggal dengan berbagai kendala yang saya sampaikan tadi nah saya garis bawahi juga betul tadi Mas Agung sosialisasi harus dan terus dilakukan kita juga sudah menyusun jadwal-jadwal sosialisasi agar pemahaman masyarakat apa itu digitalisasi TV dan apa itu over the top bisneses itu bisa paham dengan benar khususnya yang teresterial ini nah saya menyambut baik ini Pak Mirdal ya tanggal 16 Juli mau luncurkan channel TV digital teresterial ya Metro ya luar biasa karena memang banyak event-event ke depan ini yang memang ini showcase-nya Indonesia itu butuh juga tidak saja melalui berita-berita tapi melalui kanal-kanal TV teresterial juga perlu karena saat ini masyarakat banyak masih bergantung pada TV teresterial ya saya menggaris bawahi juga tadi disampaikan multi platform gitu betul Pak Mirdal ya ini harus kita dalami kalau di Omnibus Law mungkin ada beberapa pasal saja yang mengatur tadi tentang infrastruktur tentang ASO infrastruktur dan sharing infrastruktur itu diatur di sana tetapi secara detail nanti tentu akan tambahan dari DIM yang akan disampaikan oleh fraksi-fraksi saya berharap bahwa DRAG itu nanti disempurnakan ya disempurnakan melalui DIM dari fraksi-fraksi di DPR RI sehingga hal-hal yang teknis dan quick win dari digitalisasi ini bisa langsung dirasakan bisa langsung ditindaklanjuti oleh industrinya oleh dunia usaha dan bisa langsung dirasakan oleh rakyat saya menggaris bawahi juga ada empat kanal ini penyiaran kita ini yang pertama pasti yang kita semua kenal nih free to air teresterial free to air yang sekarang ini tetapi betul juga ada ya siaran televisi yang menggunakan satelit yang berkali masih jauh dari jangkauan sistem hukum dan payung hukum yang ada di Indonesia bayangkan saja kalau satelit dan para bola itu diarahkan ke satelit-satelit yang ada di orbit kita tapi yang dikelola atau dimiliki oleh asing sampai sejauh mana kita pengendalian dari yang disebut Pak Mirdal terkait dengan konten dan yang juga menjadi titik keperhatiannya Mas Agung dari KPI tadi itu menjadi perhatian kita juga yang kedua TV-TV lembaga penyiaran berbayar situ kita tahu di Indonesia kan ada innovation transmission television television dan seterusnya ini juga meramaikan dan pendatang barunya itu sendiri streaming melalui platform-platform digital nah barangkali nanti dengan penataan infrastruktur penyiaran ya multiplexing ini hal-hal detail yang nanti kita harus atur lebih lanjut kalau sudah diatur di DIM Alhamdulillah ya bagus tapi kalau memang belum diatur secara teknis kita akan atur nanti di peraturan pemerintah dan aturan teknis di peraturan Menteri Kom Info pada prinsipnya dari sisi Kom Info ya ini sudah di point of no return kita sudah terlambat dan karenanya kita harus maju dan cepat kami mendukung sekali apalagi sudah disampaikan tadi bahwa proses ini sudah berlangsung lama dan industrinya atau perusahaan-perusahaan broadcastingnya bahkan sudah siap dengan infrastrukturnya banyak di antaranya sudah membangunnya banyak di antaranya yang sudah siap termasuk tadi Pak Mirdal Metro TV sudah siap karenanya kenapa harus menunggu rakyat pun tidak adil ini tidak bagi TV station yang mengeluarkan capex yang besar membangun digital infrastructure broadcastnya bagi customer bagi masyarakatnya masyarakat ya pelanggan punya smart TV sudah ada set-top box di situ tapi kualitasnya masih analog nah ini yang harus betul kita jaga saya punya semangat juga karena apa ya Bapak Presiden Pak Jokowi Dodo sendiri sudah mempunyai gagasan besar untuk mempercepat transformasi digital dan quick winnya justru ya ada di televisi digital broadcasting digital itu quick win marilah kita sama-sama dalam satu tarikan nafas satu gerakan bersama untuk sukseskan itu selama ini apabila masih ada rekan-rekan atau teman-teman atau pihak barangkali melihat dari sisi atau angle yang lain kita akhiri angle-angle itu dan kita maju bersama-sama sekarang untuk mengawali digitalisasi pertelevisian Indonesia tadi Pak Mirral sudah menjelaskan secara sangat detil dan menguasai betul itu proses digitalisasi TV tidak saja di layar televisinya tetapi mulai dari perangkat raw material infrastrukturnya mulai dari gunung-gunung mulai dari bukit-bukit dimana menara-menara itu ditaruh mulai dari kator-kator bahkan mulai dari manufakturnya sampai kamera-kamera yang disiapkan ini saya kira waktunya kita untuk mendorong percepatan ini dalam satu gerakan bersama kita ini harus menjadi gerakan nasional bersama-sama literasinya bersama-sama Mas Agung oleh seluruh ekosistemnya pertemuan dan diskusi seperti ini ini awal yang sebetulnya sudah terlambat tapi ini awal yang baik untuk kita lakukan secara masif saya sangat mendukung dan mempunyai harapan televisi sebagai quick win atau digitalisasi per televisi yang sebagai quick win dari transformasi digital Indonesia harus segera kita sukseskan baik saya minta waktu sedikit lagi untuk Mas Agung kemudian Pak Mirdal dan kembali ke Pak Menteri untuk kesimpulan penutup kalau ke Mas Agung terlebih dahulu Mas Agung mungkin bisa digambarkan tentu ini kalau kita lihat semangatnya sama industri sendiri sebenarnya sudah siap kementerian sendiri juga mendorong percepatan dari DPR juga sudah kita lihat salah satunya pendapat dari Kakak Willy tadi juga ikut mendorong artinya tidak akan berulang tapi mungkin sebagai evaluasi ke depan begitu sebenarnya kendala apa sih yang ditangkap oleh KPI sehingga ini masih berkutat di situ-situ aja sebenarnya tadi secara implisit sudah disebut oleh Pak Menteri bahwa memang melihat angle-angle lain tadi beberapa stasiun televisi masih melihat pada angle lain sehingga kemudian tidak ada satu gagasan yang sama nah ini yang sebetulnya menjadi kendala dan perlu juga dinegosiasikan atau dikompromiskan sehingga kemudian punya angle yang sama nah ini pengalaman saja ketika transformasi ke arah digital terestrial sebetulnya industri televisi tidak mati contoh misalnya waktu saya ke Jerman itu menarik jadi ketika ada transformasi ke digital itu mereka menggambar dari 4G ke 5G juga karena ada keterlian frekuensi di sana dan ternyata televisi terestrial itu bisa dinikmati dengan handphone tanpa sim card jadi tanpa data orang kalau mengakses OTP itu kan pakai data betul jadi mereka malah eksis nah saya kira memang pilihan-pilihan teknologi itu justru menguntungkan industri televisi ketika kita migrasi dari analog ke digital dan ini yang perlu disosialisasikan sebetulnya Mas Agung tadi boleh saya ulang tadi bahwa migrasi ke digital itu tidak mematikan industri dengan terestrial analog itu tadi jadi mematikan karena di Jerman ketika saya ke Jerman itu mereka bisa menonton televisi konvensional atau free to air tanpa data tanpa sim card asal handphonenya 5G kita kan sekarang ini betul menteri mengatakan bukan hanya televisi menurut saya handphone juga itu sekarang sudah 5G saya sudah 5G bisa dipakai ini handphone masih 4G karena ketersediaan ini masih 4G nanti kita jadi sampah jadi produk-produk yang sudah tidak laku karena tidak bisa dipasarkan di banyak negara lari ke Indonesia ini kan jadi kasihan juga kita sebagai warga menerima yang apa yang sudah tidak laku di negara lain memang kita benar-benar harus gerak cepat kalau mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi itu ya dan saya berharap memang begini ketika nanti digital selain sosialisasi juga ada diversifikasi konten jadi kontennya jangan hanya melulu konten-konten yang selama ini ada tapi juga ada konten anak konten perempuan konten keluarga karena konten inilah yang kemudian mampu menyelamatkan Indonesia di tengah banyaknya konten-konten apalagi dari over the top ya oke baik terima kasih salah satu kontennya mungkin konten cross check ini ya mas Agung ya oke Pak Mirdal tadi kan kita coba untuk ini ya semangatnya sama bagus bahkan dari media grup sebagai salah satu industri pun juga sudah siat bahkan sejak 2015 tetapi kan kita menyadari juga ada dinamika disitu terkait dengan apa ya dalam antar industri itu sendiri kalau dari media grup akan melihatnya seperti apa terkait ini agar tetap bisa jalan apa tidak bisa melihat lagi ke belakang begitu bisa kembali ke belakang seperti kata Pak Menteri hari ini penonton TV karena pandemi tumbuh lebih dari 65% karena semua orang ada di rumah itu di seluruh pelosok wilayah Indonesia dari yang 4 konsep TV yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri mulai dari FTA satelite kemudian kabel dan terakhir OTT yang paling pertama kemudian menjadi tontonan itu adalah FTA 5 tahun terakhir FTA itu mengalami disruption yang luar biasa dengan masuknya yang seperti tadi khususnya TV OTT selain FTA ini kemudian padat dengan investasi sampai seluruh pengusaha FTA ini adalah pengusaha nasional seluruhnya adalah industri dalam negeri sementara yang FTA itu kita nggak tahu pengusahanya yang OTT pengusahanya ada di mana tapi kemudian merenggut penonton kita semua yang dari FTA ini digitalisasi adalah salah satu pintu keluar untuk kemudian mengefektifkan kembali TV terestrial ini karena kalau memakai masih pola lama kita akan susah kemudian bersaing khususnya di kualitas konten penyiaran dengan OTT yang ada dengan smart TV seperti yang saya sampaikan tadi seluruh rangkat saya sudah digital tapi kemudian karena transmisinya analog keluarnya analog tapi kalau saya memakai OTT dia kemudian dengan kualitas yang luar biasa yang problemnya yang problemnya lagi OTT nya platformnya dimiliki oleh asing jadi saya harus numpang di platform asing itu untuk melihat kualitas TV saya jadi ini adalah salah satu jalan keluar untuk kemudian sedikit meringankan atau jalan keluar disrapsi teknologi yang terjadi di free to air hari ini jadi mungkin ini sebagai ini juga sebagai ajakan kali Pak Mirdal kepada industri-industri yang sama yang bergerak di bidang usaha yang sama untuk ayo melihatnya ke kacamata itu begitu ya hampir semua sebenarnya melihatnya sama cuma ada beberapa hal yang kemudian tadi disampaikan oleh Pak Agung mulai dari sisi bisnisnya harus disepakati bersama seperti jumlah pemain dan seterusnya paling di titik-titik itu yang kemudian harus kita dudukan tapi bahwa ini adalah sebuah keniscayaan bukan sebuah pilihan itu semua kita menyadari gitu karena yang saya sampaikan tadi bukan cuma di media grup atau TV-TV seluruh TV absolute teknologinya mereka membangun HD tapi kemudian ditonton sejarah analog ini yang harus terjadi terima kasih itu mungkin terima kasih sebagai penutup baik terima kasih Pak Mirial Pak Menteri sebagai penutup untuk meyakinkan singkat saja Pak Menteri meyakinkan kepada masyarakat semua kepada industri juga agar ayolah sudah jalan dulu ke arah yang tadi disepakati bersama yang sudah disebutkan digabarkan oleh Pak Menteri tadi sehingga ketika bicara payung hukum tidak berkutat dengan tarik-menarik seperti ketika tadi disebutkan atau disinggung banyak industri yang melihat angle yang lain nah silakan Pak Menteri sebagai penutup jadi gini saya tarik sedikit nyambung yang Pak Mas Agung sampaikan tadi spektrum demand 5G kita sudah kita sekarang sedang siapkan kita butuhkan 1882 MHz untuk itu dimana nanti untuk FTA juga bisa menggunakan perangkat handset 5G nah kami sedang menyusun semoga aja setelah trial 5G deployment di beberapa selektif tempat-tempat yang kita pilih nanti bisa segera kita mulai tetapi di sisi yang lain digitalisasi TV ini akan meramaikan pasti akan meramaikan digital ekonomi kita digital ekonomi Indonesia yang terus berkembang dan dinamis karenanya sebagai penutup tentu saya mengajak kembali ingatkan kami kembali ingin menekankan ya bahwa pro dan kontra yang selama ini berkembanjangan dengan sisi pandang masing-masing ya harus segera kita akhiri dan kita mengambil langkah yang sejalan ya dengan visi dan misi besar yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo ya untuk melakukan akselerasi transformasi digital ya bersama-sama lah ini momentumnya kita untuk mendukung percepatan digitalisasi televisi untuk kepentingan masyarakat untuk kepentingan pelaku industri yang tadi berulang kali ditekankan oleh Pak Mirral gitu ya industri penyiaran tentu dalam hal ini untuk kepentingan seluruh ekosistem penyiaran dan tentunya untuk kepentingan bangsa untuk kepentingan nasional kita yang jauh lebih besar saya kira itu yang bisa saya sampaikan kita percaya bahwa proses apa namanya pembuatan undang-undang di DPR proses politik itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Willy bahwa ada semangat untuk menyelesaikan dalam masa sidang ini yang mudah-mudahan Agustus sudah kita punya undang-undangnya mudah-mudahan Agustus baik oke semoga itu semua terwujud dan mendapatkan gambaran masyarakat mendapatkan gambaran yang jelas pentingnya kita mengakselerasi digitalisasi nasional analog switch off migrasi TV digital migrasi TV analog ke digital dan benefit-benefit yang dapat diambil ketika itu semua sudah terjadi terima kasih Pak Menteri Kominfo Pak Joni G. Plate Ketua KPI Mas Agung Supriyo terima kasih CEO Media Group Pak Miriam Akib terima kasih banyak atas waktunya pada siang hari ini selamat siang selamat siang ya dan demikian dialog crosscheck untuk pekan ini terima kasih atas partisipasi Anda terima kasih Ivan Gunawan Makeup kita akan ketemu lagi pekan depan di waktu yang sama dengan topik menarik lainnya sampai ketemu lagi terima kasih terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya terima kasih atas waktunya